Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo everyone, welcome back to our channel CILAT, Center for International Language Development Unisola Semarang Still with me, Rhea Kali ini saya akan membahas tentang Present Continuous Tense Sudah pada tahu belum apa itu Present Continuous Tense? Well, buat yang belum tahu, yuk kita bahas apa sih itu Present Continuous Tense Present Continuous Tense mempunyai dua fungsi Yang pertama adalah mengungkapkan aktivitas yang sedang berlangsung Dan yang kedua adalah mengungkapkan suatu proses yang terjadi sekarang hingga jangka waktu ke depan Nah, mungkin masih bingung ya, maksudnya apa sih? Yuk kita langsung lihat contohnya aja Yang pertama yaitu mengungkapkan aktivitas yang sedang berlangsung Contohnya, John is sleeping right now Nah, John sedang tidur sekarang Ya, kan ini melakukan aktivitas sedang berlangsung Sedang tidur, kan berarti sedang berlangsung Yang kedua, I need an umbrella because it is raining Ya, saya membutuhkan sebuah payung Karena sekarang sedang hujan Ya, jadi kan sekarang sedang berlangsung Sedang hujan nih Oke, yang ketiga Mom and Dad are talking on the phone Ya, ibu dan ayah sedang berbicara di telepon Ya, mereka sedang telepon Oke, fungsinya yang kedua dari Present Continuous Tense adalah Mengungkapkan suatu progres yang sedang terjadi dalam jangka waktu tertentu Nah, ini jadi merupakan suatu jangka waktu tertentu For example I'm taking five courses this semester Nah, ini ada kata-kata this semester itu merupakan jangka waktu tertentu Sehingga dalam kalimat ini harus menggunakan Present Continuous Tense I'm taking five courses this semester Ya, jadi saya sedang mengambil lima mata kuliah semester ini Another example She's writing another book this year Nah, ini juga ada kata-kata this year Ya, tahun ini Dia sedang menulis buku Ya, jadi dia menulis buku itu membutuhkan waktu satu tahun Jadi merupakan suatu proses atau jangka waktu tertentu And then Barry is studying at the Faculty of Economics Ya, Barry sedang belajar atau sedang kuliah di fakultas ekonomi Ya, jadi ini merupakan suatu proses Kuliah kan butuh waktunya yang cukup lama ya Mungkin tiga setengah tahun atau empat tahun Nah, itu merupakan suatu proses jangka waktu tertentu Oke, sekarang adalah time expression yang digunakan dalam Present Continuous Tense Ini ada now, right now, nowadays, at the moment, this year, atau this term For the time being, currently, listen, look Nah, jika kalian menemukan kosa kata ini atau time expression ini Maka wajib hukumnya menggunakan Present Continuous Tense Oke, sekarang kita masuk ke rumus dari Present Continuous Tense Nah, rumus yang pertama ini adalah positive form atau kalimat positif Ya, rumusnya adalah subject Plus to be Kemudian plus basic verb Kemudian jangan lupa belakangnya ditambahkan ing Atau biasanya orang kita itu suka menyebutkan verb ing Supaya mudah mengingatnya Nah, subject ini ada apa saja? Ada I, you, they, we, he, she, it Kemudian to be Nah, to be-nya ini kita menggunakan present ya Jadi, to be-nya hanya is, am, atau are Kemudian verb ing Oke, for example I am speaking to you Saya sedang berbicara kepada kamu Ini ada I, yaitu subject Kemudian diikuti to be To be-nya I adalah am Kemudian ada speaking Nah, ini speaking ini berasal dari speak Kemudian ditambahkan ing Jadi speaking The next example is Sinta is staying in London Sinta sedang tinggal di London Sinta itu adalah subject Subjectnya Sinta adalah orang ketiga tunggal Sehingga to be-nya adalah is Jadi, Sinta is staying Berasal dari stay Kemudian ditambahkan ing Sinta is staying in London And then next Jade and I are playing music Jade dan saya sedang bermain musik Ya, ini subjectnya adalah Jade and I Jade and I itu adalah jamak Sehingga to be-nya juga harus jamak Ya, to be jamak adalah are Jade and I are playing music Oke, itu tadi adalah positive formnya Next We have negative form of present continuous tense Negative form itu cirinya adalah Menggunakan not atau tidak Rumusnya adalah subject Plus to be Plus not Ya, jangan lupa not Kemudian diikuti verb ing Oke, langsung aja kita ke contoh We are not playing football Ya, kita tidak sedang bermain sepak bola We adalah subject Kemudian to be, are Dan karena ini kalimat negatif Maka menggunakan not We are not playing football And then the second example I am not watching TV Saya tidak sedang menonton TV Ya, I am not watching TV And then the baby is not sleeping Ya, bayi itu tidak sedang tidur Ya, tidak sedang tidur Maka menggunakan negative form Yaitu the baby adalah subject Kemudian to be-nya is Lalu ada not Kemudian baru verb ing Yaitu sleeping And then we have interrogative form Atau kalimat tanya Rumusnya adalah question words Plus to be Plus subject Kemudian verb ing Kemudian baru kata tanya Question words Sudah pada tahu belum apa itu question words? Ya, question words itu adalah Kata tanya Ya, ada who, what, where, when, why, and how Oke, langsung kita ke contoh Are you waiting for me? Nah, ini kita ada Are, yaitu to be Kemudian you, subject-nya Kemudian waiting For me And then the rest of the sentence What is Tom drawing? Nah, ini adalah question words-nya adalah What Kemudian to be Kemudian subject And then drawing Verb ing Ya, perlu diingat bahwa Khusus untuk question form ini Struktur kalimatnya itu berbeda dengan yang positif dan negatif Ya, jadi kalau yang positif dan negatif itu kan subject-nya di depan Subject, to be, bla 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 Nah, kalau yang question form ini Itu dibalik Jadi question words dulu Langsung to be Jangan subject dulu Ya, jadi to be dulu Baru kemudian diikuti subject Oke, why is she studying? Mengapa dia belajar? Ya, ini Why question words Kemudian to be Baru setelah itu subject Kemudian studying Oke, selanjutnya ada Non-progressive verbs Apa itu? Non-progressive verbs? Well, non-progressive verbs itu adalah Verba atau kata kerja Yang tidak bisa digunakan untuk Pemakaian present continuous tense Ya, verba ini berbicara tentang Atau menggambarkan keadaan mental Emotional Kepemilikan Persepsi sensorik Atau akal Oke, mungkin masih bingung ya Maksudnya apa? Oke, langsung Nah, ini ada list Atau daftar-daftar Verba-verba Yang tidak bisa menggunakan Present continuous tense Ini ada Keadaan mental Contohnya Know Realize Understand Recognize Believe Feel And so on Kemudian ada keadaan emosional Love Like Appreciate Hate Dislike And the rest Kemudian kepemilikan Possess Have Own Belong Nah, ini ada Tanda bintang Disitu Maksudnya adalah Yang ada tanda bintangnya Itu berarti Dia bisa menggunakan present continuous Bisa juga tidak menggunakan Lanjut Ada persepsi sensorik For example Taste Smell Hear Feel See Dan lainnya ada Look Appear Seem Cause Ow Way And etc Contohnya ya Ada I love you Nah, ini kata kerja love Itu tidak bisa menggunakan present continuous Jadi tidak bisa menggunakan I am loving you Tidak bisa Ya, jadi ini harus menggunakan Simple present tense Jadi harus I love you I like this color Tidak bisa I am liking this color Itu tidak bisa Ya, jadi kalau like itu harus Menggunakan simple present tense I see what you mean Nah, ini Verbasi Itu tidak bisa Menjadi I am seeing what you mean Itu tidak bisa Lalu ada juga He weighs Seven kilograms Tidak bisa He is weighing Seventy kilograms Oke, mungkin sudah cukup Pembahasan materinya Sekarang kita lanjut ke Exercise Atau latihan Correct the mistakes Ya, jadi ini ada Kalimat yang salah Tolong dibetulkan Number one Debbie are washing her hair Oke, ini ada yang salah nih Dimana kira-kira Debbie are washing her hair Oke, mungkin bisa dilihat Ke rumus-rumusnya Ya, rumusnya adalah Subject plus To be Sekarang kita lihat Subjectnya adalah Debbie Debbie itu orang ketiga tunggal Sehingga To be-nya harus Is Bukan are Oke, jadi yang betul adalah Debbie is Washing her hair Number two He not is looking at me Oke, ini juga salah Yang betul apa? Oke, bisa dilihat Ke rumus yang Negative form Rumusnya adalah Subject Plus To be Plus not Nah, ini kembalik nih He not is looking Salah Harusnya He is Not looking at me Alright What about number three? What Tom drawing? Oke Rumusnya adalah Question words Kemudian diikuti To be Baru subject Nah, ini ada yang miss nih Ada yang hilang disini Nomor tiga Yang hilang adalah That's right Yang hilang adalah To be Jadi yang betul adalah What is Tom drawing? What about number four? I am paint a picture Ya, ini juga Ada yang hilang nih Oke, tadi ciri dari Present continuous tense adalah Verb ing Nah, disini sudah Verbnya sudah pakai ing Belum? Belum ya? Oke, jadi yang betul adalah I am painting a picture Nomor five Donna and her sister Is not studying Ini ada Donna and her sister Itu adalah Subject Kemudian Is not studying Sudah betul belum? Oke, subjeknya Ada dua ya Ada dua orang Sehingga mereka bisa Dikatakan Jamak Nah, ketika subjeknya Jamak Maka tubinya juga Harus jamak Sehingga Tubinya bukan Is Tubinya yang betul adalah Are Oke, so Donna and her sister Are not studying Oke, the last one Number six Why you are walking so fast? Ini juga ada Kesalahan Perlu diingat Tadi Pengecualian ya Kalau question form Itu yang didulukan adalah To be Baru subject Nah, ini salah nih Kenapa subjeknya dulu Baru to be Sehingga ini terbalik Yang betul adalah Why are you Walking so fast? Alright, I think that's all Untuk pembelajaran kali ini Thank you so much for watching And please don't forget To like this video And subscribe to this channel Dan jangan lupa Untuk tulis komen kalian Di bawah ini Jawaban yang benar Ya, tadi kan Ngerjain soal tuh Oke, jangan lupa komen Jawaban yang benar ada berapa And Before I sign off Jika kalian merasa Video ini bermanfaat Jangan lupa untuk Bagikan ke teman-teman semua Dengan klik tombol share Oke, thank you so much for watching Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Terima kasih telah menonton!